PEMBICARA 1 Pertambangan dan Perkebunan Prof. Yusril Iqza Mahender Adanya monopoli properti inilah Yang nyatanya bertentangan Dengan peraturan kepala BPN Nomor 5 tahun 2015 Yang memberikan batasan Hanya 400 hektare saja Setiap perusahaan yang terdapat Di dalam satu provinsi Dan nyatanya masih banyak perusahaan Yang bertentangan dengan aturan tersebut Dan disinilah hukum hadir Sebagai langkah implementatif Dari tatar loibu ke dalam tatar loibu Dan disinilah bentuk pemenuhan Cita-cita hukum yang dikembangkan oleh Mahatma Gandhi pun sampai sejauh ini Kalian dapat melihat pula Banyaknya developer yang belum Membangun rumah berimbang setelah Membangun properti mewah Sebagaimana yang diwajibkan di dalam pasal 4 Basur H-Undang-Undang nomor 20 Tahun 2011 tentang satuan rumah susun Dan ini membuktikan Kecepatan dalam melakukan perubahan Akan menimbulkan kran regresif Di dalam masyarakat Sehingga menyediakan hasil dari perubahan itu sendiri Profesor Mokhtar Kosomalat Majel Karena salah satu ciri negara demokrasi adalah Terjamin hak asasi manusia oleh negara Hal ini dijuantakan dalam pasal 28 Hak ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 Junto Pasal 40 Undang-Undang nomor 39 tahun 99 Ironisnya pasal 6 dan 7 PP nomor 103 tahun 2015 Telah mengatur hak pake terlalu lama bagi WNA Sehingga hal ini menyebabkan terderogasinya Hak-hak masyarakat berpenghasilan rendah Dalam memiliki lahan untuk membangun kunian Padahal pasal 44 dan 45 Undang-Undang pokok agraria Telah mengatur hak sewa yang pada dasarnya Dapat memberikan pemilik memiliki waktu lebih fleksibel Untuk menguasai tanahnya kembali Pun pada akhirnya dapat menyelesaikan permasalahan lain Seperti batas ketentuan investasi Jenis usaha pekerjaan Dalam pasal 1 Pasal 4 dan Pasal 4 Huruf A Dalam PP ini yang bertentangan dengan Undang-Undang dan Konstitusi Negara Inilah yang mempersulit masyarakat berpenghasilan rendah Kurang dari 1 juta hingga 2 juta 500 Dalam memiliki rumah dan tanah Dikarenakan harga tanah terendat berkisar 1 juta 500 Dan minimal waslahan untuk pembangunan Maka solusi yang kami hadirkan Yaitu reformasi hukum di bidang properti Dengan menjudisi alifik kemakam agung Pada Pasal 1 Ayat 1 Pasal 4, Pasal 6 Dan Pasal 7 PP 103 tahun 2012 Tentang kepemilikan properti oleh warga negara asing Sekian dari kami Dan Salam Reformasi